Memang kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi dan bisnis, hiburan, terutama bioskop itu ya, pariwisata dan lain-lain, memang sudut pandangnya agak berbeda. Tentu saya memiliki sudut pandang dari kesehatan ya. Nah, sudut pandang ekonomi memang semuanya terpuruk ya. Memang saat ini seharusnya dilakukan upaya-upaya berupa inovasi, terobosan. Di luar negeri, bahkan di Amerika, itu ada bioskop yang sifatnya drive-thru begitu ya. Terbuka di lapangan, kemudian orang tidak perlu turun dari mobil, kemudian juga mengedepankan kedisiplinan, diatur sedemikian rupa. Ya, cuma memang membutuhkan cara yang sangat berbeda, itu dilakukan di berbagai wilayah dan negara lain. Bahkan di Indonesia juga saya pikir sudah ada beberapa inisiatif seperti itu. Nah, terkait dengan bioskop yang sifatnya tertutup, memang kita prihatin dari sektor ekonomi, sudut pandang bisnis, dan juga hiburan itu sendiri. Kita semua membutuhkan bahagia dan keceriaan. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang kesehatan, tidak ada sama sekali relevansi antara dibukanya bioskop dengan imunitas atau hiburan ini yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tetapi di sisi lain justru akan ada terjadi resiko transmisi, seberapapun kita ketat atau protokol diterapkan, tidak akan mampu menyaring orang-orang yang kemungkinan karier atau pembawa virus, karena 60-80% kasus COVID saat ini adalah asimptomatik atau orang-orang tanpa gejala. Baik. Pak Hermawan, satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Singkat saja, sebenarnya kapan waktu yang paling tepat ini bagi industri bioskop, kemudian untuk kembali membuka bisnisnya sebenarnya? Sebenarnya ini harapan kita bersama, tidak hanya penggiat industri hiburan dan bioskop ya. Pemerintah harus mampu melewati critical moment, yaitu pengendalian kasus itu secara baik, supaya terukur. Dampak-dampak sosial ekonomi juga bisa terukur. Kalau saja terjadi pelambatan kasus secara signifikan, jadi orang seringkali berdiskusi, apakah virus ini di Indonesia sudah melewati gelombang satu, apakah sudah masuk gelombang kedua atau gelombang tiga, saya masih mengatakan bahwa kita belum selesai pada gelombang pertama. Kita masih berselancar pada first wave, mudah-mudahan kita tidak terhempas dan karam. Karena kita membayangkan gelombang kedua itu atau ketiga itu, bila pada saat yang pertama kita sudah bisa melewati puncak kasusnya, sudah mampu mengendalikan dengan baik dan terjadi pelambatan. Sayangnya angka-angka insidensi dan prevalensi kasus ini di Indonesia, sebaliknya tiap hari semakin meningkat, dan kecenderungannya semakin besar kapasitas pemeriksaan kita, semakin besar juga. Nah yang terjadi sekarang ini kan terjadi silent movement, bahkan bukan lagi silent, terjadi pergerakan yang luar biasa terbuka, silent movement ini juga bisa menyebabkan silent transmission. Dan transmisi lokal juga terjadi di mana-mana. Sulit untuk membatasinya saat ini. Berarti menurut Anda sebaiknya tidak di kuartal ketiga dibuka bioskop begitu ya Pak? Iya kecuali pemerintah punya langkah cukup maju dan drastis ya. Misalnya saya contohkan saja, memang kita memberikan ruang sekarang untuk relaksasi ekonomi, agar daya tahan ekonomi kita baik, tetapi dengan daya tahan kita masih berharap adanya tindakan pemerintah untuk lebih ketat untuk mengendalikan kasus seperti PSBB seperti itu. Tetapi dalam satu waktu yang disini dengan demikian kita bisa mengukur dan bisa melakukan rebound ekonomi termasuk tempat hiburan kita. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.